Setelah sekian lama tutup karena pembatasan sosial berskala besar atau PSBB imbas pandemi corona atau COVID-19, Taman Safari Indonesia atau TSI di puncak Bogor akhirnya diperbolehkan kembali beroperasi. Kena tidak mikian, Bupati Bogor Ade Yassin menegaskan bahwa pembukaan tempat wisata ini juga disertai penerapan protokol kesehatan yang harus diperlakukan. Dikutip dari tribunewsbogor.com, hal tersebut disampaikan oleh Ade Yassin dalam keterangannya pada 1 tanggal 6 Juni 2020. Ade mengatakan pembukaan itu dilakukan karena hewan-hewan di dalam TSI harus diberi makan. Dia menjelaskan bahwa wahana permainan dan wahana air di TSI belum diperbolehkan untuk dibuka. Ia menambahkan bagi wisatawan yang masuk ke TSI puncak Bogor masih bisa melihat binatang berkeliling, namun tak keluar dari mobil masing-masing. Sementara Ade melanjutkan untuk tempat wisata lain di kawasan puncak Bogor yang menimbulkan kerumunan dan wisata air, sementara ini masih tetap belum diperbolehkan untuk dibuka. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!